Kesadaran sebagian warga dan aparatur sipil negara di Palangkaraya untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah masih rendah. Bahkan saat terjaring tidak menggunakan masker, seorang ASN dan warga sempat melawan dan protes atas tindakan yang dikenakan kepada mereka. Saat razia yang digelar di Jalan Yosudarso Palangkaraya, Satgas masih menemukan beberapa pelanggar protokol kesehatan. Salah satunya, petugas menjaring seorang aparatur sipil negara yang tidak menggunakan masker. Ironisnya, sang ASN ini melawan dan protes saat hendak ditindak, bahkan sempat terjadi adu mulut dengan tim Satgas yang bertugas. Untuk mengamankan sang ASN agar bersedia menerima sanksi, petugas akhirnya mengambil kunci kontak sepeda motornya. Dan akhirnya yang bersangkutan bersedia menerima sanksi dengan memilih membayar denda sebesar 100 ribu rupiah. Sementara itu, Satgas juga sempat mendapat perlawanan dari seorang warga yang juga protes dan tidak terima saat hendak diberi sanksi. Setelah diberikan pengertian, akhirnya yang bersangkutan bersedia menerima sanksi dengan memilih membayar denda sebesar 100 ribu rupiah. Bawah terdapat dua orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan kami telah melakukan penindakan. Walaupun yang bersangkutan protes, kami tetap melaksanakan penindakan tersebut. Dan dari dua orang itu, satu orang ASN dan satu orang warga masyarakat biasa. Dan dalam hal melaksanakan penindakan atau justisi ini, kami tidak memandang bulu. Apakah dia ASN, apakah dia masyarakat, apakah dia seorang pejabat, itu tetap kami laksanakan. Karena untuk COVID sendiri, kasusnya saat ini meningkat dan juga COVID tidak memandang bulu juga siapa yang terkena. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 Palangkaraya per 3 Januari, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Palangkaraya sudah menjaring 5.448 pelanggar protokol kesehatan yang sebagian besar memilih sanksi sosial dengan menyapu jalan dan memungut sampah.